Scene diawali dengan memperkenalkan para pangeran yang telah berkumpul untuk memperbutkan seorang gadis, yang membuat mereka semua memutuskan untuk datang ke sekolah Saint Brilliant. Yang mana para pangeran itu diantaranya adalah Kanade. Seorang pangeran yang berasal dari sekolah Royal Phoenix, yang merupakan sekolahnya para murid selebritis dunia. Kanade sendiri mempunyai asisten pribadi, yang bernama Seichiro dan Kaburagi. Lalu ada pangeran gangster dari sekolah berandal terkuat yang bernama Kyogoku Bersaudara. Takato Kyogoku adalah kakak tertua sekaligus orang terkuat, yang menjadi pemimpin dari sekolah Genbu. Sedangkan sang adik bernama Ryu Kyogoku adalah orang nomor dua di sekolah tersebut. Kemudian ketua OSIS dari sekolah Santa Brilliant juga ikut ambil bagian dalam kompetisi itu. Ia bernama Aoi, yang mempunyai seorang tangan kanan bernama Gabriel. Selain itu, dancer populer dari sekolah Santa Brilliant juga ikut dalam kompetisi itu. Mereka adalah tim Next, yang dipimpin oleh murid bernama Tendo. Bahkan seorang guru dari sekolah Santa Brilliant juga ikut bergabung. Ia adalah Yuki Sensei. Dan terakhir ada alumni sekolah Santa Brilliant yang bernama Haru. Semua pangeran ini berkumpul di sekolah Santa Brilliant untuk memperbutkan seorang wanita cantik bernama Naruse Kanon. Seorang gadis yang hidupnya susah dan telah tinggal seorang diri dengan menanggung semua hutang dari orang tuanya. Namun di lain sisi ada kepala sekolah yang ternyata menyuruh Kanon untuk menuntun semua pangeran, agar ikut dalam kompetisi pangeran legenda yang diadakan setiap tiga tahun sekali di sekolah Santa Brilliant. Lantas karena ingin melunasi hutang orang tuanya, Kanon dengan terpaksa menerima tugas khusus dari kepala sekolah, untuk membawa para pangeran mengikuti kompetisi pangeran legendaris sekolah Santa Brilliant yang ketiga. Di hari pertama Kanade terlihat membawakan seikat bunga untuk Kanon. Namun bukannya merasa senang, di sini Kanon malah menyayangkan pemberian Kanade itu, karena menganggap bunga-bunganya yang akan mati sia-sia. Takato yang melihatnya lantas maju dan juga memberikan boneka kecil untuk Kanon. Dan ternyata Kanon justru lebih menyukai hadiah pemberian dari Takato. Saat sedang berkumpul, Ryu yang masih belum mengerti tentang kompetisi pangeran legenda yang akan mereka ikuti, ia bertanya pada AOI tentang kompetisi tersebut. Pangeran legendaris adalah gelar yang diberikan kepada pangeran di antara pangeran-pangeran lainnya, yang mana sampai saat ini hanya ada dua orang yang berhasil memenangkan gelar itu. Ia adalah Omaru Shogu dan Ryuzaki Kiyoya. Pangeran legendaris yang nantinya terpilih, harus menyebarkan legendanya ke seluruh penjuru dunia. Mengetahui hal itu lantas para pangeran pun menjadi lebih bersemangat, karena selain bisa mendapatkan Kanon, pemenangnya akan menjadi pangeran nomor satu yang ada di dunia. Sementara itu, kepala sekolah merasa sangat senang, karena para pangeran yang kini begitu antusias untuk mengikuti kompetisi itu berkat akting dari seorang Kanon, yang mana kompetisi ini sendiri nantinya akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia, dengan tujuan agar dunia dapat mengetahui keajaiban pendidikan layaknya seorang pangeran. Setelah para pangeran mengetahui ketujuh pertandingan yang akan diadakan dalam kompetisi itu, mereka semua pun mulai melakukan pelatihan dengan cara mereka masing-masing, sambil menunggu kompetisi yang akan dilangsungkan dalam 10 hari lagi. Singkat cerita, tibalah hari di mana kompetisi akan dilaksanakan. Kompetisi itu dihadiri oleh para murid yang ingin menyaksikan pangeran-pangeran favorit mereka. Kompetisi ini sendiri ternyata juga akan mengikut sertakan anggota dari masing-masing tim pangeran. Mereka semua akan mengikuti beberapa pertandingan, dengan para penonton yang akan memberikan sejumlah suara untuk penampilan terbaik, yang mana nantinya suara terbanyaklah yang akan menjadi pemenang dari kompetisi ini, dan akhirnya pertandingan pertama pun dimulai. Pada pertandingan pertama, para pangeran akan melakukan sebuah pertandingan yang disebut pertandingan kabedon, dengan seorang gadis yang sudah dipasangkan sebuah kamera. Para peserta pun mulai mengeluarkan keahlian mereka masing-masing, untuk mendapatkan suara terbanyak. Kompetisi itu pun berlangsung meriah, dan sangat sengit dari awal pertandingan sampai pertandingan-pertandingan berikutnya, di mana setelah beberapa pertandingan, Kanade lah yang berhasil memuncaki klasemen sementara pada kompetisi tersebut. Hingga tibalah mereka pada acara pertandingan yang cukup menarik, yaitu para peserta akan diuji kemampuan bertarungnya, dan semua pangeran bersaing untuk mengalahkan sebanyak-banyaknya lawan, agar dapat memenangkan pertandingan kali ini. Takato yang sejatinya merupakan seorang ketua gangster, ia dapat dengan mudah untuk memenangkan pertandingan kali ini, sehingga membuatnya mendapatkan suara yang cukup banyak, dan berhasil memuncaki klasemen. Pada puncak kompetisi hanya akan diikuti oleh 5 peserta teratas dengan suara terbanyak, dan mereka adalah Tendo, Ryu, Aoi, Kanade, dan Takato. Pada pertandingan akhir ini, mereka akan diberi waktu 30 menit, untuk berkencan dengan seorang wanita. Meski awalnya sempat khawatir karena minim pengalaman, namun akhirnya kelima peserta sangat bersemangat, setelah mengetahui kalau Kanon lah yang akan jadi teman kencan mereka, dan puncak pertandingan pun dimulai. Di sini yang menjadi orang pertama adalah Aoi dengan tema kencan merangkai bunga, dan kemudian Tendo dengan permainan basketnya, dan selanjutnya Ryu dengan membawa Kanon untuk berkencan di rumahnya. Setelah itu ada Takato yang membawa Kanon untuk berkencan di tepi sungai sambil bermain baseball, dan terakhir Kanade dengan permainan pianonya yang sangat elegan. Setelah semua pertandingan dilaksanakan, tibalah waktu di mana hasil kompetisi pangeran legenda generasi ketiga akan diumumkan, dan pemenang dari kompetisi pangeran legenda generasi ketiga ini adalah Suzaku Kanade. Setelah melewati kompetisi sengit itu, kini Kanade secara resmi diangkat sebagai sang pangeran legenda generasi ketiga. Namun di samping itu, semua hal yang paling diinginkan oleh Kanade adalah bisa mendapatkan hati dari wanita yang sangat ia sukai, yaitu Naruse Kanon. Sepulang sekolah Kanade pun langsung menemui Kanon untuk menuntut janjinya yang sebelumnya mengatakan, bahwa ia akan mengencani siapapun pangeran yang akan memenangkan kompetisi pangeran legenda. Tanpa pertemuan mereka diperhatikan dari jauh oleh Kyogoku bersaudara, Seichiro, dan Kaburagi. Namun di sini, Kanade justru dikejutkan dengan Kanon yang mengatakan bahwa ia tidak menjanjikan apapun pada mereka, karena faktanya ia hanya menjalankan pekerjaan dari kepala sekolah untuk menuntun mereka semua agar bergabung dalam kompetisi itu. Kanon juga mengungkapkan bahwa ia melakukan pekerjaan itu adalah untuk dapat segera membayar utang ayahnya, dan agar ia dapat segera fokus mengejar impiannya. Mendengar itu, lantas Kanade pun sempat shock dan kemudian berusaha menyadarkan Kanon bahwa ini semua mereka lakukan adalah untuknya. Tapi di sini, Kanon dengan cepat menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Kanade melakukan ini hanyalah untuk membuktikan dirinya lebih baik daripada yang lain, dan Kanon menambahkan bahwa ia hanya digunakan sebagai alasan bagi Kanade untuk melakukan balas dendam karena dirinya yang sebelumnya sudah membuat Kanade kesal. Setelah mendengar semua perkataan itu, Kanade merasa kecewa dengan Kanon setelah perjuangan kerasnya untuk memenangkan gelar itu. Hingga pada akhirnya Kanade yang kecewa mengatakan bahwa ia membenci seorang Kanon. Di malam harinya, Ryu menghampiri Takato untuk menanyakan apakah dia bisa memaafkan perbuatan Kanon yang sudah mempermainkan mereka. Di sini, Takato menjawab bahwa ia merasa kesal atas perbuatan Kanon. Namun mengetahui bahwa Kanon bisa melunasi sebagian dari hutangnya, ia justru merasa senang karena Kakato mengetahui Kanon yang berjuang sendirian tanpa mengandalkan siapapun untuk membayar hutang orang tuanya. Setelah mengatakannya, Takato pun merasa lega, dan di sini Ryu menyarankan sang kakak untuk menyatakan perasaannya. Keesokan harinya, Kanade melihat Takato yang mengajak Kanon untuk berkencan setelah Kanon pulang kerja. Kanade pun lantas menghampiri Takato, dan di sini Takato mengatakan bahwa nanti malam ia akan mengungkapkan perasaannya pada Kanon, dan menanyakan apakah itu tidak masalah bagi Kanade. Dan dengan berat hati Kanade pun mengatakan bahwa itu bukanlah masalah baginya. Sementara itu, Gabriel secara tak sengaja melihat Kanon yang sedih sedang membuang sebuah foto. Ia pun lantas mengambil foto itu dan langsung memberitahukannya pada Aoi. Dari sini, mereka mulai menyadari sesuatu tentang Kanon. Sementara itu, Seichiro merasa kesal dengan Kanade yang belakangan ini sudah sangat berubah. Ia seperti tidak bersemangat dan dengan mudahnya menyerah terhadap cintanya kepada Kanon. Seichiro berusaha menyadarkan Kanade agar memperjuangkan cintanya. Namun di sini Kanade mengatakan bahwa hanya Takatolah yang bisa membuat Kanon bahagia. Karena nyatanya setiap Kanon bersama Takatolah, Kanon selalu menunjukkan ekspresi kebahagiaan berbeda ketika ia berada di dekatnya. Tak lama kemudian, Aoi datang ke sana untuk menemui Kanade. Di mana tujuannya adalah untuk memberikan sebuah foto yang sebelumnya dibuang oleh Kanon. Yang ternyata foto itu adalah foto Kanade yang di mana dua tahun lalu Kanon bekerja di sebuah acara pesta yang juga dihadiri oleh Kanade. Di sana ia mengalami sebuah kecelakaan kecil yang membuat ia menjadi bahan tertawaan orang-orang. Namun tak disangka seseorang datang untuk membantunya, yang tak lain adalah Kanade. Sejak saat itulah Kanon mulai menyukai Kanade dan mengambil foto itu secara diam-diam. Kedua sahabatnya yang mengetahui hal itu lantas menyuruh Kanade untuk segera pergi menyusul Kanon untuk menyatakan perasaannya. Sementara itu, Takato telah bertemu dengan Kanon. Yang mana tujuan dari Takato di sini hanyalah untuk memastikan apakah Kanade adalah orang yang disukai oleh Kanon. Karena Takato telah mengetahui emosi Kanon yang hanya akan bereaksi jika berada di dekat Kanade. Hal itu terbukti dengan Kanon yang selalu mencubit pipinya saat bersama Kanade. Tak berselang lama sampailah Kanade di tempat Kanon berada. Dan di sini Kanade mengatakan bahwa ia telah mengetahui semuanya. Namun takdirlah yang membuat Kanon tidak bisa menerima karena dia yang hidup di dunia yang berbeda dengannya. Kanade kemudian mengajak Kanon untuk menentukan takdir mereka sendiri. Dan film ini pun diakhiri dengan happy ending. Sang pangeran legendaris yang akhirnya bersanding dengan putri mahkotanya.